Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengakibkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Breaking News. Koperasi KAK diduga tidak memiliki izin usaha. Begini ceritanya. Riau Bangkit.com, PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis dan Koperasi Air Kehidupan, KAK, yang berada di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diduga bebas melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan produksi tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan data akurat yang berhasil dihimpun timwartapenariau.com, bahwa Tim Satgas Terpadu telah melakukan pengecekan ke Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara PKS Samsam pada tanggal 10 SD tanggal 11 Desember tahun 2019 dipimpin Kasat Polhut Dinas KLH Provinsi Riau melibatkan personil di Treskrim Suspolda Riau, Kanwil BPN Riau TNI, Dirjen Pajak Provinsi Riau. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan pengecekan dokumen oleh Tim Satgas Terpadu, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Dian Anggara Persada PKS Samsam dan Koperasi Air Kehidupan di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, diduga masih kawasan hutan produksi dengan luas lebih kurang 4.000 hektare tanpa ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Anehnya, hingga saat ini, Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Samsam masih bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan dan terkesan, dibiarkan, melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha perkebunan dari pemerintah. Kendati Tim Satgas Terpadu telah melakukan pengecekan terhadap Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS tersebut, tetapi sampai saat ini, usaha perkebunan sawit tersebut masih melakukan aktivitasnya. Kuat dugaan perkara tersebut, dipetieskan oknum aparat yang berkompeten di Provinsi Riau, ungkap bidang investigas Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, LCKI, Provinsi Riau, TP, Sitompul kepada wartapenariau.com di Ruang Tunggulabersa Grand Hotel di Pekanbaru, Rabu, tanggal 7 April 2021. Lebih lanjut TP, Sitompul menjelaskan, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam Pasal 82, jelas disebutkan, bahwa setiap orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelap pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, tahun dan paling lama 5, 5 tahun serta pidana denda paling sedikit rep. 250 juta, 00, 250 juta rupiah, dan paling banyak rep. 5 miliar, 00, 5 miliar rupiah. Korporasi yang membawa alat-alat berat dan, atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5, 5 tahun dan paling lama 15, 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, dan paling banyak rep. 15 miliar, 00, 15 miliar rupiah, terang TP, si Tompul. Human Resource Department, HRD Kooperasi Air Kehidupan, Nirchan Sinurat, ketika dikonfirmasi via WhatsApp dengan nomor 0823903071 terkait hal tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapannya. Kapolri instruksikan seluruh jajarannya untuk mengusut mafia tanah. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah, kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Karena itu, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah. Sebagai aparat penegak hukum, Kapolri menyebut polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat. Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas, ujar ex Kapolda Banten tersebut. Di sisi lain, Kapolri juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun, bekingnya, ucap Sigit. Sigit TV 8 menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sebagaimana program presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu, ucap Sigit. Demikian diberitakan dari Dumairiau Bangkit.com Terima kasih telah menonton!